Selamat sore para pemirsa, jadi seperti yang telah kalian baca di judul, ini adalah beberapa alasan mengapa kalian tidak sepatutnya membeli Playstation 5 langsung di tahun ini, alias menjadi early adapter, kita tanda kutip early adapter. Sekarang sudah bersama saya, Profesor Dunia Gaming Indonesia, Profesor Salmana Libah. Selamat sore Pak, Salmana Libah. Selamat sore. Jadi selengkapnya di Playstation Down to the Earth. Senggu, ini kata aja. Gak apa, kata aja nanti gampang. Oke, baik sekarang langsung saja ke topik yang pertama. Sebenarnya ini kita itu berniat di sesi kali ini ingin mempromosikan smart consumerism. Jadi kita sebagai gamer tidak memungkiri ya bahwa kita itu berjiwa consumerism sekali. Karena memang setiap kali ada game baru, wah kita pengen beli. Setiap kali ada game diskon, wah kita pengen beli. Nah ini makanya ini game ini, sorry. Sesi kali ini ini mempromosikan smart consumerism. Kita sebagai konsumen harus tetap pintar memilih. Dan di video kali ini ya kita membahasnya PS5 ya Pak Profesor ya. Saya akan membahas tentang PS5. Oke, memang di video kali ini Profesor Salmana Libah sudah didatangkan secara khusus. Karena PS5 ini cukup fenomenal ya ketika dirilis dan berita-berita dari sana sini berselioran ya. Seperti itulah. Oke, langsung. Di topik yang pertama ini, satu yang sangat menarik perhatian kami sebagai gamer Indonesia adalah harga yang luar biasa mahal. Dan walaupun masih estimasi, itu sudah berbau confirm. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Saya juga kurang mengerti apa yang Anda katakan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi walaupun sampai sekarang belum ada harga yang fix. Tapi sekiranya estimasi sudah mencapai desas-desus ya 500 dolar, 600 dolar. Bahkan kemarin Pak Profesor, ada data, data dari kami di Play Asia dan Play France yang Eropa. Asia dulu deh, karena kita tinggal di Indonesia ya. Itu sempat leak harga 700 dolar. Dimana yang kalau kita konversi 1 dolar 14 ribu rupiah, wow itu 9,8 juta. Hampir 10 juta. Gokil nggak lu? Terlihat seperti overpriced ya. Karena spek yang ditawarkan mungkin memang spek generasi baru. Itu yang membuat harga sebenarnya terlalu mahal. Kalau untuk sebuah konsol. Jadinya ketika di build up dan di total harganya, itu yang membuat harganya selangit. Jadi, kami di sini juga yakin Anda-Anda yang menabung, yang sudah menabung dan niat awal, aku mau beli PS5, aku mau beli PS5. Ujung-ujungnya kita tinggal lihat harga, ciut. Tidak jadi membeli PS5. Termasuk saya. Langsung topik kedua. Pak Profesor, menarik topik kedua ini. Early adopter banyak masalah. Apalagi kalau misalkan masalahnya itu adalah masalah hardware. Sudah rahasia umum. Biasanya Mark 1 konsol terbaru itu punya berbagai masalah. Sepertinya Pak Profesor, kalau misalkan masalahnya itu hanya software, nggak masalah ya. Maksudnya kerepotan dari sisi gamer mungkin karena kita harus download. Download patch, download update, dan segala macam. Tapi masalahnya adalah kalau misalkan problemnya itu problem hardware. Sangat bermasalah. Sangat bermasalah ya. Seperti dua generasi yang lalu. Itu jamannya PlayStation 3 dan Xbox 360. Kalau Pak Profesor masih ingat ketika Pak Profesor masih berjalan-jalan di selokan, ngumpulin ikan-ikan, atau main tanah, itu kami gamer dunia, itu sedang digandungi oleh PS3 dan Xbox 360. Dan itu yang memulai adanya isu console war. Itu term yang saya tidak suka juga. Karena harusnya sebagai gamer kita to unite. Apapun bentuk gaming, ya gaming is gaming bro. Kecuali mobile gaming. Hardware problem yang terkenal itu contohnya PlayStation 3, YLOD, Yellow Light of Death. Tapi itu tidak terlalu masalah karena hanya tinggal dibawa ke tukang servis. Oke, selesai. Tapi yang masalah adalah Xbox 360. Kalau udah kena RROD, Red Ring of Death, terkenal sekali ya mungkin. Sangat terkenal. Bahkan ketika Profesor Salmana Libah ini masih main tanah, ada sebuah, bukan konspirasi, sebuah problema. Sebuah problema Xbox 360 itu bernama Red Ring of Death. Jadi emang bener-bener, wah kalau udah kena, nggak ada yang selamat men. Fix, ancur. Jadi ketika kita berpikir untuk membeli sebuah console, di waktu yang buru-buru, maksudnya ketika launch, alias kita sebut early adopter, itu takutnya, sebenarnya console itu masih banyak problema yang belum ke-detect, belum kebaca gitu sama developernya. Jadi apalagi dengan harga PlayStation 5 yang mahal, coba bayangin ketika Pak Salmana Libah, anaknya mungkin pengen beli PS5, Pak Profesor, anaknya pengen beli PS5, ketika udah beli mahal-mahal beli PS5, tapi ternyata kejadian hardware problem. Wah itu sangat tidak diinginkan tentunya ya pemirsa ya. Itu alasan kedua. Jadi early adopter itu harus bersiap-siap dengan masalah yang sekarang belum kita ketahui. Karena pasti kita ketahui ketika sudah launch ya, sudah launch dan sudah banyak dibeli. Oke sekarang Pak Profesor kita ke topik ketiga. Topik ketiga. Exclusive games di waktu launch, itu bisa ditunggu. Oke jadi Pak Profesor, data yang kami dapatkan di sini, game pas launch PS5, saya kasih tahu, itu yang menurut kami, tim kami menarik, itu cuma Horizon Forbidden West dan Spider-Man Miles Morales. Ya, patut ditunggu tuh. Patut ditunggu ya. Bapak suka Spider-Man saya dengar. Ya, saya suka. Berarti kenal Yuri Watanabe? Polisi. Ya betul. Hanya dua titel itu yang menurut kami benar-benar menarik gitu. Di satu sisi yang lain Pak Profesor, sisa game-game lainnya, itu ada dua kemungkinan. Satu, kurang menarik perhatian. Dua, rilis juga di konsol Prevgen atau PC. Ya, itu kan. Jadi, judul game-game baru itu masih, belum lah. Maksudnya, eksklusif PS5 itu, kita belum tahu juga ya. Mungkin ada nanti, hamin dua bulan atau hamin sebulan, sebelum rilis yang kita, estimasikan itu, pertengahan November. Mungkin di Oktober atau di September, tiba-tiba ada game yang rilis, yang terbaru yang mungkin, lebih menarik, kita nggak tahu. Tapi, untuk, sampai saat ini, menurut tim kami, dan menurut Profesor Salmanalibah, game eksklusif PS5, tidak semenarik itu. Oke, topik keempat, Pak Profesor. Main online, fix nggak ada temen. Ya, itu tadi alasan saya. Itu tadi alasan saya. Ya, betul. Itu, kami sadur dari alasan Profesor Salmanalibah. Jadi, apakah teman-teman Anda ada yang membeli PS5? Saya rasa tidak. Kembali ke alasan pertama, apakah Anda mampu untuk membeli PS5? Kita hidup dengan dua ginjal, tapi relakah Anda kehilangan satu ginjal? Seperti itulah. Jadi, di lingkungan pertemanan masing-masing, kami berkaca dari lingkungan pribadi ya. Kami berasal dari kaum ekonomi menengah sederhana. Jadi, untuk ketika melihat PlayStation harganya mencapai bisa 9,an, itu, kami langsung ciut. Jujur saja, kami langsung ciut. Dan, saya dan teman-teman pun berpikiran yang sama. Sehingga, wah tidak mungkin, PlayStation 5 harus langsung dibeli di tahun ini. Jadi, alasan nomor empat, perhatikan lingkungan teman Anda. Dan, main online pun sekarang, menurut saya suatu kewajiban sih Pak. Apakah Bapak setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Main multiplayer, enggak sama teman tuh, hambar ya. Oke, masuk alasan lima. Alasan yang terakhir. Jika Anda memang sudah menyiapkan budget untuk beli PS5, dan ternyata ciut, tidak jadi, pengen beli PS5, lebih baik Anda beli PS4 dulu. Jadi ini, santai banget bro. Umur konsol, nih, data yang kami dapatkan Pak. Umur konsol tiap generasi. Kita contoh, benchmarknya mungkin PlayStation ya, karena kita sedang ngomongin PlayStation. PS1, rilis tahun 94, dan, terakhir di produksi, tahun 2006. Benar enggak? Betul. Stop produksi 2006, 12 tahun. Cukup lama. 12 tahun lifespan, cukup lama. PlayStation 2, produksi awal tahun 2000, selesai stop produksi, itu 2013. Ya, kurang lebih 13 tahun. 12 OTW, 13 tahun. Dan PS3, start tahun 2006, sampai 2017. Lifespan, kira-kira 11 tahun. Ya, Pak, bagaimana? Jadi, rata-rata sebenarnya, umur konsol itu sampai, 10 tahunan? Ya, satu generasi, kira-kira 10 tahun lebih. 10 tahun yang lebih, ya, 1-2 tahun. Jadi, kami juga memprediksi, PlayStation 4, yang mulai diproduksi, tahun 2013, akhir, itu akan selesai, diproduksi, tahun 2023, 2024 awal lah. Itu seenggaknya. Jadi, kami pun mengestimasi, bahwa PS5 ini, speknya cukup dewa untuk konsol. Dan itu, ya kenapa, harganya mahal juga ya. Tapi, jadinya, ketika nanti, 2 tahun ke depan, atau, OTW 3 tahun ke depan, mungkin, PlayStation 5 harga, sudah turun, dan orang-orang pun, pasti, lebih, memilih PS5, nanti suatu saat. Pasti ada titik, dimana, developer pun, sudah kurang, memproduksi game. Jadinya PS5, sudah lebih dijor-jorkan, untuk produksi gamenya. Jadi, di tahun 2023, awal 2024, mungkin, PS4, sudah, siap-siap menunggu ajalnya. Maksudnya, ajal produksinya ya. Hidup, pasti akan tetap hidup. Tapi, ajalnya, sudah, harus siap-siap lah. Jadi, lebih baik, jika Anda memang, sudah menyiapkan budget, ya, PlayStation 4 aja. Santai aja. Atau, tabung terus aja. Skip aja duitnya emang. Jadi, tahun 2022, nanti, gas-kan PS5. Seperti itu ya Pak ya. Jadi, oke, tim kami, mengumpulkan lima alasan, mayor itu, untuk, mengapa Anda harus menahan, membeli PlayStation 5, saat launch, alias, menjadi early adapter. Jadi, kesimpulan yang bisa, kami ambil disini, lagi-lagi, kita sebagai gamer, harus berkaca, pada kebutuhan disini. Kembali lagi, ke status ekonomi. Maaf, tadi, kepleset lidah saya ya. Kembali lagi, ke status ekonomi. Menjadilah konsumen, yang cerdas. Walaupun kita hidup di dunia gaming yang sama, kebutuhan setiap manusia, kebutuhan setiap gamer, itu berbeda. Kami disini tidak menyalahkan, jika Anda memang sudah pengen, beli PS5 gitu. Emang udah nyiapin tabungan, emang udah pengen banget beli PS5, kami tidak menyalahkan. Dari hasil experience, para early adapter pun, pasti akan menjadi pembelajaran, bagi kami. Berkaca dari pengalaman, jika kalian berada pada kondisi yang sama dengan kami, yaitu kaum ekonomi menengah sederhana, tapi ingin bergaming ria, dan pengen PS5, tahan dulu. Planning kami, kami akan membeli PS5, mungkin tahun 2022. Jadi seperti itulah. Prediksi kami 2022 lah kita beli. Karena setahun, dua tahun lagi, PS4 emang itu udah umurnya akan selesai. Jadi ya, seperti itu Pak, meeting kali ini. Terima kasih Pak, sudah datang di acara kami. Semoga di acara berikutnya, Bapak bisa datang lagi? Ya, saya bisa datang lagi. Oke, terima kasih Pak. Salam Gamer. 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 Terima kasih.